154 guru besar bahasa Indonesia se-ASEAN dari 31 universitas mendorong bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa ilmiah internasional. Bertempat di salah satu hotel di Surabaya, para guru besar membahas pentingnya bahasa Indonesia Melayu jadi bahasa ilmiah internasional, antara lain untuk percepatan guru besar di Indonesia. Bertepatan dengan Sumpah Pemuda dan Menyongsong Hari Pahlawan sebanyak 154 guru besar bahasa Indonesia se-ASEAN dari 31 universitas hadir untuk menyongsong bahasa Indonesia Melayu yang lebih legitimasi. Kegiatan yang dikemas pertemuan guru besar bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa ilmiah internasional ini digagas Universitas Negeri Surabaya dan Forum Dewan Guru Besar Indonesia di salah satu hotel di Surabaya. Rektor UNESA Prof. Nur Hasan mengatakan bahwa ini merupakan momentum menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional dan juga menjaga marwah bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Dalam kegiatan ini, UNESA menjadi tuan rumah sekaligus salah satu pionir penggagas bahasa Indonesia Melayu harus jadi bahasa ilmiah internasional. UNESA melakukan upaya untuk mendukung cita-cita tersebut antara lain, memberi beasiswa seluas-luasnya bagi mahasiswa dari Ceko, Turki, dan negara lain yang ingin belajar bahasa Indonesia. Dengan UNESA itu, semuanya apa yang diinginkan untuk agar bahasa Indonesia dan bahasa Melayu menjadikan bahasa ilmiah internasional, kita sudah ke Ceko. Kemarin ke Ceko, kita siapkan betul orang-orang Ceko belajar ke UNESA, kita beri free semua mahasiswanya, 10 orang, termasuk Austria, termasuk di Turki. Saya ngomong ke rektornya langsung, ngomong ke Duta Besarnya, agar percepatan yang diharapkan oleh teman-teman forum guru besar ini bisa tertangkap tidak hanya di Asia, tapi di Eropa. Jadi sudah kita lakukan itu bersama-sama dengan Duta Besarnya. Sementara itu, Profesor Kuncoro, salahku Dewan Pertimbangan DGBI menuturkan, bahasa Melayu merupakan bahasa ibu di beberapa negara ASEAN, memiliki penutur kurang lebih 301 ribu se-ASEAN, dan menjadi bahasa nasional kedua di beberapa negara, serta banyak dimenati oleh negara-negara lain di dunia. Kuncoro juga menjelaskan alasan terpenting karena banyak calon guru besar Indonesia dan beberapa negara lain terkendala mendapat gelar Profesor, hanya karena kesulitan mengartikan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris. Kita butuhkan bahasa sebetulnya, pomer satu, yang semuanya itu bisa berdialog. Nah karena itulah maka saya berpikir, kalau misalnya kita mulai karena kedudukan saya di tewan guru besar, karena saya juga melihat di sisi yang lain guru besar di Indonesia ini, apakah, saya timbul sebuah pertanyaan, apakah karena faktor bahasa, orang Indonesia itu tidak boleh jadi Profesor? Kenapa? Karena orang bahasa, orang Indonesia harus mereka nulis dalam skopus dan itu bahasa Inggris yang selama diakui. Kalau mereka tidak bisa, berarti tidak boleh jadi Profesor. Nah karena itu apa? Kita harus mencoba mau buat ini bagaimana. Ini kita upayakan agar bahasa ilmiah Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Karena itulah maka ide yang kami lakukan adalah Alhamdulillah daripada waktu itu Bu Aisyah bersedia, mendengarkan dan kita sudah berkunjung ke One Team Press. Berwanda Ika Disa, Surabaya TV Terima kasih.